Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel youtube BTT Channel Kali ini saya bakalan review truk Sekenia P380 Yang model baru ya, tahun 2017 Ini truk ini dari Tanjung Perak, Surabaya Permuatan keren ke Cibitung kalau nggak salah ya Pokoknya itulah, kita kepoin pokoknya truk ini ya oke Maksudnya tadi ngebel-ngebel kan saya pas review truk booster tadi Poster bell up, maksudnya ngebel-ngebel yaudah saya kejar kan Ya nggak apa-apa orang hitung-hitung buat tambah konten Karena sudah jarang upload youtube Oke, kita kepoin aja ya Kita simak videonya selanjutnya, check this out Oke, ya pertama dari depan dulu ya, biasa lah Truk Sekenia dari depan tetap sama aja Tidak ada bedanya, meskipun yang baru Tetap ininya modelnya sama ini Cuma beda di lampu ya, kalau yang baru Ini Nah ini P380 ya Tapi tahunnya tahun yang baru, 2017 PT SJS Tanjung Mana mas garasinya mas Oh Ini mobil ini temannya Truk Sekenia Yang double kabin kemarin kita review ya teman-teman Mas Indrom Satu garasi Ini Inilah muatannya keren Ini berapa ton mas Muatan berapa ton 35 35 Oke Ini bermuatan keren 35 ton ya teman-teman ya Oke, ini gandengnya gandeng doli ya Ini gandengnya Oke, kelihatan apa enggak teman-teman Inilah yang belakangnya kayak gini Sayangnya yang belakang kurang itu ya Kurang segitiga merah Kita di sisi posisi sebelah Kiri sekarang Itu Belakangnya gitu Ya maaf lah kamera saya agak gini ya Terlalu bender sama lampu Nih gini Oke Kita ke depan lagi Tuh Ini Ya standar truck officer size ya Ini lebih besar perasaan saya Daripada yang kemarin saya temuin gitu Ini yang model baru Dan ini mobilnya lebih tinggi ya teman-teman ya Ini kita cek pertama dari kaki-kaki dulu Kalau segini ya ini ukuran berapa ya Mana ya Oh 1200 teman-teman Ini roda depan 1200 Ini roda belakang ukuran 1200 1200 semua ring 20 Ini rodanya yang model gini ya Model-model Ya model gini lah pokoknya lah Enggak tahu saya modelnya roda-roda itu kayak Ini sebelah sini ini filter udara terutama Filter udara dan ini ya biasa Ini Gak tahu ini filter Filter solar kayaknya Gak tahu dah saya Ini compressor ada 4 Compressor Oh bukan Bukan 4 teman-teman 5 Ini terus Kita sekarang berada di belakangnya aja Ini gandeng doli ini gini ya Nah itu ada kayak Ya itu simpanan ajaib Di belakangnya gini itu buat Apa namanya Angin Angin rem Ini lampunya Ya inilah Consok kruk Itu Ini tempat Kita nanti kepoin Dalamnya oke Tonton terus videonya Selanjutnya Oke teman-teman Kita kali ini Bakalan review Dalamnya Nah ini Ini dalamnya ya Truk Truk muatan alat berat Ya ginilah Katok saya gak enak teman-teman Buat naik Nah ini truk Muatan alat berat Ya gini Ya wajar lah Truk muatan alat berat ya mas ya Namanya asli orang mana mas Jawa Barat Jawa Barat Mana itu Bukan masanya Jawa Baratnya mana Indramayu Oh Indramayu Ya inilah Cabinnya Truk Sekenia Yang single cabin ya Ini Biasanya unik ya teman-teman Ada itunya Ini jarang sekali Kebanyakan cuma colokan Biasanya paling jauh mana aja mas Paling jauh ya Kalau muslim Medan Medan Atsil juga nyampe Nyampe Itu mobilnya ada berapa sih PT-nya sampean Berapa Dua Dua Skenianya Yang sama yang merah itu punya Yang masing brown Yang lain apa Hinoat Gak ada lagi Cuma dua aja Oke Ya berarti kayak perorangan lah Iya Milik perorangan Tapi udah punya PT sendiri lah Banyak Oh berarti orangnya jual beli Gonta ganti gitu Oke Oh berarti kayak sistem ya Jual beli lah intinya Pokoknya Intinya jual beli Kalau semisal belum laku Ya masih dipakai gitu aja Ya Ya gitu lah Zaman sekarang ya Pinter-pinter muter mobil lah Soalnya harga kan juga Gampang turun ya mas ya Ya itulah perusahaan teman-teman Sulitnya perusahaan ya gitu Apa namanya Ngatur Supaya mobilnya harganya tidak Ancelok ya mas ya Ya terkantung peminat Itu kemarin yang muatan Double arah timurnya itu Dari mana Muatan apa itu Bego Sani Ya Bego Sani Statusnya mas Imran itu kan Bawa Bego Sani Ya itulah ketemu temennya lah Gak nyangka juga sih Setirnya Tapi ini bisa diceklik-ceklikin ya Setirnya Bisa Kuncinya yang mana Gak tau Kalau usir saya juga lupa Bisa kalau usir Ada kuncinya Tekannya Caranya apa itu Tapi ini kok Agak tinggi perasaan mas Mobilnya Beda yang P380 lainnya Ya kan Tahunya model baru ya mungkin ya 420 Oh 420 Cuma tulisannya aja Di bawah yang Itu Buat bari asli doang Oh alah Aslinya berarti gak ada itunya Beli gak ada Cuman Itu aslinya kan Mobilnya Mobil 420 Oh alah Berarti ini 380 KW Aslinya tipenya Lebih tinggi lagi Makanya kok Itu apa namanya Dari segi Posturnya barang Lebih beda lah Lebih gede 420 Yang punyanya masih Imron itu Lima berapa gitu Katanya Tapi tulisannya juga beda Tulisannya cuma Empat Empat berapa itu Empat 20 Atau empat berapa itu Ya ternyata inilah Sosoknya mobilnya Ternyata 380 KW Ternyata Lebih besar lah Tenaganya Tahun baru lah Soalnya kemarin Review Bukan review sih Cuma marahin aja Soalnya Kemarin kan Habis nge-review Punyanya Mas Imron itu Terus ada Skenya lagi Single cabin 380 Cuma Agak pendek Dianya Makanya Bedanya kan Gitu Dari segi Apa namanya Suspensinya Juga Agak pendek Tingginya Juga beda Ya Inilah Ini tadi Saya Mereview Hoodie Huster Bell Up Ini Ada Masnya Ini Ngebel 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 Ya Saya Tututin Dululah Gak Apalah Saya Tinggalin Itu Garasi Gersi Ini Jadi Ini Mobilnya 420 Ya Teman Teman 420 Ya Selibat 20 Cuma Variasinya Aja Yang tulisannya Soalnya Anggep aja Ini Ini Logonya Hilang Teman Teman Ini Kalau Semisal Diganti Logo Lamborghini Kalau Orang Awam Gak Tahu Ya Digit Lamborghini Ya Gitulah Pokoknya Logo Buat Variasi Aja Mas Ini Tombol Telepon Buat Apa Mas Oh Semisal Kayak Oh Semisal Kalau Ada Apa Namanya Air Radiator Kurang Terus Hakinya Udah Itulah Agak Udah Apa Namanya Ya Udah Agak Kurang Energinya Kurang Air Juga Ya Oli Oli Juga Bisa Tenaga Tolar Borok Disitu Ada Kerusakan Angin Oh Ini Normal Normal Ini Angin Ya Itu Angin Parkir Angin 12 Coba Lihat Mas Lihat Pengen Tahu Cara Ngecek 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 Angin Pengaturan Lampang Pemirsaan Awal Penyakit Apal Pemirsaan Itu Cuma Oli Kilometer Tahu Kendaraan Dari Kendaraan Ini Spesialnya Bahasa Indonesia Misalnya Kebanyakan Yang Lain Bahasa Inggris Mobilnya Setting Pribadi Apa Namanya Panjang Mobil Juga Ada Setiap Jalan Ya Ini Kayak Scan Namanya Kalau Di Mobil Pribadi Ini Scan Tapi Scan Ori Dari Mobil Ini Fungsinya Scan Ori Dari Mobil Scania Bukan Itu Kalau Mobil Pribadi Apa Namanya Di Incup Dulul Kalau Ini Kan Langsung Oke Ini Ini Tombol Tombol Buah Teman Teman Oh Ininya Masih Standar Ya Mas Ini Ini Tuh R R Satu Dua Tiga Empat Lima Keatas Satunya Bawah Enam Tujuh Nya Keatas Mas Ya Jadi Cumanya Giginya Cuma Gini Kalau C Ini Buat Apa Mas C Kalau C Kalau Misalkan Kuatannya Burak Ya Terima Ya Oh Dari Pake C Ya Merayap Merayap Soalnya Kan Ini Ada C Ini Khusus Truk Itu Ya Offset Size Yang Berat Berat Soalnya Dalam Hino Aja Jarang Ada Gininya Kecuali Mungkin Kalau Hino Mulai Dari 280 TH Sampai 350 TH Udah Ada Gininya Ya Mas Cumanya Yang Dibawahnya 280 260 235 Itu Belum Ada Gininya Masih Standar Cuma Bedanya Kalau Traktor Head Ada Rem Buat Gandeng Ini Rem Buat Gandeng Mana Mas Udah Gabung Sama Sini Oh Ini Rem Tangan Ini Kalau Semisal Dijalan Macet Ditanjakan Langsung Rem Tangan Sudah Jadi Satu Ya Kalau Ini Rem Sudah Jadi Satu Kan Ada Yang Enggak Jadi Satu Itu Mas Khusus Gadeknya Sendiri Ada Ya Perbedaan Traktor Oh Ya 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 Kebanyakan Custom Intinya Ya Mungkin Ya Mesin 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 Pake Scan Cuman Dari Beberapa Pake Merk Lain Ya Mungkin Ya Ya Gitu Terkadang Itu Sistem Marketing Juga Pinter 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 Orang Apa Namanya Ngecek Kendaraan Tent Das Tentu Oh iya iya kalau gak bisa ngecek kan asal belikan sulit ya mas ya ini tapi jungkitnya itu hidrolik atau biasa hidrolik pakai gini ini enak lor sekali guncangan gini aja pakai badan aja gini udah itu loh teman-teman ini per kabin ya mas ya tapi yang jok ini gak ada pernya gak ada langsung per kabin ini ya oke ini per kabin teman-teman ya ini otomatis kalau ini buat apa mas kalau skennya ini AC kalau yang ini sampingnya ini ini oh ini semua buat itulah bisa panas bisa dingin apa itu double double iya double udah kalau yang lain ya biasa lampu-lampu depan lampu belakang ini kontak iya 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 siap-siap-siap bentar-bentar terus yang ini apa mas ini tiga ini 7 ini ikan-sin overdose iya 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 hani nya iya 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 iyagenommen kilometer kilometer berapa semisal 60 terus di biasanya 60 kan terus di pencet ini udah itu apa autopilot lah namanya udah autopilot autogas nih kaki-kakinya tuh 123 ya biasa normal manual lumayan agak berat ya Oh gitu ya kalau misal kalau truk berat gini kalau misal koplingnya ringan itu enggak ada tenaganya ya jadi harus dimitakin pakai kaki lah apanya biasanya Oh tinggi rendahnya ya settingannya Oh ya dari sini ya semuanya udah otomatis apa namanya otomatis dari sini inilah skennya sekian kerusakan mesin tapi semua sekiannya ada gininya yang ada ya Pasti ya truk Eropa Oh 360 belum ada Oh kalau yang Oh jadi metik mobilnya enggak terlalu mau paham mobil inilah skennya saya ya ya yang penting tahu aja lah ya kepoin soalnya biasanya di dalam cuma kabin truk hidup belum ya enggak tak nggak pernah ikutan truk ginian laskennya gini Oh iya kepas alami lah tapi ini aslinya masih nyala Mas nyala cuma ini buat tambahan aja ya Oh iya ini bareng-barengnya kalau semisal tidur dimana Mas kalau semisal malam tidur jadi warung aja kan berdua kan iya khusus cuma orang satu aja ya tidur mungkin soalnya ininya besar temen-temen mesinnya ini tapi ini bisa dibuka Mas kalau semisal trouble ringan bisa bukan yang ininya enggak langsung angkat langsung Hai habisnya Oh iya kirain kau bisa kalau kalau terkecil kan bisa kalau skenya ya nggak bisa lah langsung sungkit kabin ya hidrolik hidrolik sama kayak nersi ya 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 inilah standarnya mobil-mobil lagi nih ya ininya masih standar ya pokoknya ini standar standar buat proyek lah intinya mobil-mobil apa namanya proyek mobil umatan proyek lah ini kalau gandeng yang apa namanya rodanya tiga tapi di tengah itu apa namanya Mas lobet lobet ya berarti yang tadi itu lobet ya ya ini doli kalau yang muster tadi lobet tapi lobetnya lebar dia ya enggak tahu aku lu perasaan aja lebih lebar lagi enggak terlalu kayak biasanya kebanyakan lobet ikan cuma ngepres sama rodanya itu buat biasanya matchlander itu yang tadi soalnya aku tinggalin soalnya orang-orangnya makan gak enak saya ya udah mau tanya-tanya dalamnya ya malu orangnya makan soalnya orangnya kan tadi agak jauhan dari rumah makannya karginnya gila Oke terima kasih teman-teman telah menonton jangan lupa like komentar subscribe namanya siapa Mas lupa Mas Rojali ya Mas Rojali asli Dramayu ini orang kali ada teman-temannya lah komentar lah hahaha itu kernetnya orang mana Mas orang Jawa Medan orang Medan Oh Blasteran ya 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 tinggalnya dimana Mas itu Oh Jakarta setelah teman-teman sudah ya sudah durasinya sudah panjang terima kasih buat Mas Rojali ini salam Mas salam oke oke